Hai assalamualaikum Hai semuanya share kegiatan hari ini Selamat siang untuk video kali ini edisi di luar rumah ya teman-teman jadi lagi ngebakso ini dimana lagi kalau bukan di tempat Lenok ya jadi lagi pesen bakso kalau ada nggak doyan dia bakso jadi tadi cuman pesen ST aja ya terus tadi untuk Mas Iki nanti berdua sampai erin minta dikit mah juga itu yang punya ma itu ya yang gede bakso gede ada bakso kecil-kecilnya nama cuma makan bakso gedenya aja kecil-kecilnya nanti untuk Mbak Erin berin juga kalau soal bakso nggak banyak jadi kayak cuman setengah porsi itu pun nggak habis jadinya eh yang kecil-kecil punya mama kasih apa namanya Mbak Erin terus nanti minta juga punya Mas Iki karena banyak juga kan seporsi ini Rp15.000 dan pada saat memakan ini pun memang nggak habis bakso gedenya jadi cuman habis separoh separohnya dihabisin sama Mas Iki nggak tahu kenapa ya pokoknya sekarang-sekarang ini kalau kayak makan bakso terus makan apa gitu pokoknya yang makan-makan itu sekarang udah nggak kayak dulu yang nafsunya tuh kayak gede gitu ya banyak gitu sekarang ini aja nggak udah habis mah ya Oke lah ini udah selesai makan bakso lanjut kita jalan kaki jadi mau ke Simpur ya naik dari tempat bakso Leno ke Simpur itu jalan kaki ya teman-teman jadi disini kita lewat pasar bambu kuning tapi ini lewat ininya lewat Raja Wali kalau orang sini bilang ya untuk teman-teman di rumah yang nonton kali aja kangen sama Bandar Lampung sama Kaliawi atau siapa tahu ada yang tahu di mana ini tempat ya pokoknya ini tuh namanya Raja Wali gitu ya terus kalau kalian lihat tuh ada warung yang biru yang yang hijau itu lah ya Nah jadi dulu itu disini tuh jual nasi masih campur gitu loh nasi jawa dulu mah itu suka banget beli nasi bungkus disitu karena enak aja gitu ya yang ala-ala nasi jawa gitu loh pokoknya tapi sekarang udah tutup ya nggak tahu udah lama mungkin tutupnya atau baru mah juga nggak ngerti pokoknya baru lewat sini dan kangen juga ya udah lama banget nggak lewat sini jadi kayak sepi ya dulu tuh rame banget kalau jalan ke sini kiri kanan ini pada buka toko ya baju lah ya sendal ya apapun itu tadi ada ini ya toko perhiasan gitu ada apa namanya tukang jahit pokoknya dulu disini tuh rame banget yang jualan-jualan di pinggir belum lagi yang kayak di meja-meja kayak gini lapak-lapak gitu sekarang udah pada sepi itu ya tuh tuh ya tuh udah lama nggak lewat sini dulu disini juga ada yang jual martabat karena dulu tuh disini tuh area tempat orang tua saya di sini tuh kampung saya temen-temen ya saya gede disini dulu disini dulu disini tuh tempat keluarga ayah banyak disini ya ibu juga dulu tuh dagangnya disini tapi di seberang sana ya Nah disini tuh kita keluar lewat kita keluar ke jalan besar nah ini dia jalan Agus Salim jadi dulu ibuku dagang buka warung di pinggir jalan disitu tuh dulu ada losmen gitu ya Nah losmen tuh itu punya keluarganya ayah terus ibu dagang disitu terus disini juga yang dideretan ini rumah sebelah kiri ini dulu juga rumahnya keluarganya ayah mah itu bilangnya dulu tuh embi rumah embi nah disini dia sebelah kiri sekarang nggak tahu rumah siapa ini gitu ya tapi ya Mak kurang ini sih kurang kurang kenal kurang deket sama keluarga ayah karena dulu waktu kecil gitu lah ya pokoknya oke lah teman-teman ya kita mengenang masa-masa di tempat sini kita sekarang mau ke ini kita mau lewat apa namanya tangga penyebrangan ya soalnya nggak berani kan nyebrang di jalan besar kayak gitu nah banyak mobil segala jadi kita lebih aman lewat tangga penyebrangan ini pada takut semua Mas Siki Mbak Eyarin pada takut kita mau lewat locking ya teman-teman jadi sambil jalan-jalan tuh mah kalau jalan-jalan kayak cuman ngebakso kayak gini ya naik angkot dari rumah naik angkot teman-teman kesini angkosnya satu orang 5.000 eh jadinya kayak murah meriah gitu ya kalau jalan cuman ngebakso gini nggak apa-apa lama kontenin ya tapi kalau yang kayak jalan-jalan liburan ya khusus kayak liburan apalagi jalan-jalannya bareng Pak suami emang udah nggak mau konten lagi kalau pun jalan-jalan ya udah jalan-jalan aja gitu tapi nggak mau mau video-in nggak mau mau kontenin karena sudah merasa kayak tersakiti apaan sih tapi kalau kayak gini ya nggak papa hmm kita sama etepopi juga nih ya terus ini kita udah sampai jadi mau ngajak anak-anak main kesini sebentar aja gitu tuh jadi ini mah mau ini mah bilang tadi ayo foto dulu gitu kan atau video ini agak-agak angel gitu ya anak-anak ya tadi itu mau beli ice cream mereka tapi ma baru inget ya kalau masuk kesini kan nggak boleh bawa makanan dari luar gitu jadi nanti aja kita beli ice creamnya pulang dari sini ya oke udah selesai mari kita beli ini mah beli untuk ininya dulu ya apa namanya disini masih pakai koin ada juga yang pakai ada juga yang pakai kartu gitu kan tapi ini masih ya koin satu koin itu seribu rupiah ini anak-anak anak-anak lagi mau main ini dulu ya apa namanya main mandibola terus masih kita itu minta koin beberapa untuk main mobil-mobilan begitu lah ya pokoknya ini banyak permainan disini terus juga kan ini mah pikirkan ini kan kayak hari kerja gitu kan jadi kayak sepi ini disini gitu kan tempat permainan sepi ternyata rame rame banget dan mah baru inget oh iya ini kan liburan anak sekolah ya jadi wajar lah ya rame gitu nggak mesti harus sabtu minggu rame nya ini mumpung pada libur kan belum masuk sekolah jadi ya mau hari kapanpun mungkin ya rame-rame aja di tempat permainan anak-anak ya tadi tuh sebenarnya dari rumah ke tempat leno tadinya tuh mau naik gokar gitu kan tapi pas lihat harganya itu 33 ribu kalau nggak salah sedangkan kalau naik angkot itu kita bayar cuma 20 ribu karena ada akan dipangku gitu ya atau belum masuk hitungan lah kalau ada jadi kita bayar 20 ribu lumayan kan lumayan 13 ribu ininya selisihnya jadi mendingan naik angkot terus juga kan anak-anak suka karena jarang naik angkot kan jadi mereka lebih suka naik angkot gitu nggak tahu kayak mungkin karena suasananya gitu yang bikin seru niatnya tadi itu mau beli stok bakso juga ya di tempat leno tapi ya ampun lupa enggak bawa duit tunai jadinya duitnya cukup gitu biasanya kan mau beli kayak du 50 ribu gitu kan tapi enggak ada duitnya ya cuman cukup untuk bayar makan di tempat itu tadi aja malu Pak gitu belum ngambil duit akhirnya ya udah nggak jadilah nyetok bakso nya mah pikir kan pengen nyetok bakso untuk di rumah gitu kan untuk masak-masak tapi karena belum ngambil duit lupa akhirnya ya udah deh kita tidak nyetok bakso leno nya padahal mumpung kesini gitu kan tapi udahlah mah juga mau ngutang sama leno nggak mungkin kan le ngutang dulu ya bentol baksonya kan nggak mungkin gitu nggak bisa pakai inti pakai kris ya kuris gimana ngomongnya yang bener kris kuris pokoknya nggak bisa leno pakai itu soalnya katanya banyak ini nyala embel-embelnya nggak bisa diambil hari ini duitnya terus juga ada potongan juga gitu kan jadi ya udahlah kapan-kapan lagi belinya oke udah selesai tadi main-main lumayan lah ya sampai koinnya abis terus lanjut ini beli es krim di lantai atasnya di food court ini pada beli es krim dulu yang ini yang macah ya teman-teman soalnya yang vanilla itu nggak ada atau belum belum ada gitu ya enggak ngerti juga pokoknya adanya baru yang macah jadi ya udah kita beli terus saya teh popi juga beli cuman emak doang yang nggak beli kayak ya udahlah nggak usah gitu mama sisa-sisaan aja kalau ada enggak habis Mbak Erin nggak habis tapi Alhamdulillah habis semua sama mereka ya udah saya tidak ngicip tidak apa-apa ini nggak tahu berapa harganya ya teman-teman ya tadi itu berapa ya kembaliannya 22 kalau nggak salah 50 ribu ini ada 4 beli 4 es krim macem-macem tuh lanjut selesai ini dari beli es krim kita lewat locking yang kedua kalau locking yang pertama itu kan ini ya tempat kayak baju-baju segala macem baju terus kayak pernah pernah nih kacamata tapi di locking ini Lorong King yang kedua ini khusus kayak banyak makanannya gitu ya ini ada es kaca merah ini mah juga suka belikan disini ya tapi kali ini nggak beli biasanya di sebelahnya ada petis tapi tadi itu enggak entah nggak ada gang atau belum dateng tapi ini udah siang masa ya belum dateng terus disini juga banyak mie ayam bakso gitu ya pokoknya disini lebih lebih banyak kan kayak yang makanan-makanan gitu kita mau arah pulang ini tapi kita mau mampir dulu makan lagi tadi tadi itu tempat bakso leno itu sarapan ya teman-teman dan yang disini kita mau makan siang jadi pengen mah itu kirain nggak buka ya ya sudah lewat sini tidak buka gitu tapi ternyata Alhamdulillah buka yang nggak buka itu yang sebelah sananya nah ini nggak buka yang sebelah sananya buka ya Alhamdulillah lah pokoknya ini juga sepi ya sekarang kalau zaman dulu mah aduh rame banget dari sini mah mau makan ini aja lah ya tadi kan udah ngebaksu kita makan menu lainnya yaitu di tempat empe-empe nah kita lewat sini pinggir emak juga suka kan ya ngevideo in disini kalau temen-temen yang nontonin video emak nah kita beli empe-empe dulu disini disini ada empe-empe ada teon ada otak-otak ada lenggang pokoknya makanan khas Palembang gitu loh ada apalagi itulah jadi kali ini mah mau beli empe-empe setengah porsinya beli dua terus nggak lupa beli es emak mau beli es campur terus ya tapi es apa ya emak lupa es teh apa jeruk iya jeruk terus anak-anak es teh nah ini dia setengah porsi isinya lima atau berapa harganya ya emak lupa jadi isinya campur-campur ada-adaan lenjer isi telur sama kulit sudah lama juga saya tidak bikin pempe jadi kangen saya pengen bikin pempe-empe lagi tapi enggak sekarang deh ini lagi diambilin cukanya sama teh popi terus mah juga pesen ini pesen apa namanya tewan nah ini kan pempe kadangan bukan kadangan sih Mbak Erin juga suka Mas Siki juga suka kalau ada yang enggak suka juga jarang-jarang gitu kadang mau kadang enggak nah jadi mah juga pesen tewan tapi disini enggak di video ini teman-teman jadi lagi di pesen soalnya belum di anterin jadi kita nih makan pempe dulu ya terus minumnya es campur udah deh teman-teman jadi untuk video kali ini di luar rumah dulu ya sekali-sekali enggak enggak sering kok enggak tiap hari di luar rumah lebih seringnya di rumah aja ya videonya masak-masak dan sekian dulu ya untuk video kali ini makasih yang udah nonton video ringanku untuk hari ini sampai ketemu lagi assalamualaikum bye bye bye